Terus berikutnya, kenapa tidak bisa diunduh, itu kemungkinan saat pembekalan mas Tama atau saat mas Tama, mahasiswa itu tidak mengisi daftar hadir di Google Form. Jadi tidak terekod mahasiswa itu ikut pembekalan ataupun ikut proses mas Tama dari awal sampai akhir. Sehingga mahasiswa tidak bisa mengunduh atau mendownload secara manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sivika UM Metro, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama kami di sini di UM Metro Podcast, podcastnya UM Metro. Kali ini bersama saya Haki Al-Hakim akan memandu podcast pada hari ini. Hari ini kita akan membuatkan sebuah tema peran penting Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Kampus Universitas Muhammadiyah Metro. Bersama saya di sini sudah ada Bapak Widi Wikanto, Sarjana Ekonomi. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro. Bersama saya sendiri, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro. Yang sekarang diamanahi oleh Pak Rektor, untuk menjadi Kepala Biro di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro. Oke Pak, dalam beberapa waktu ke depan kita akan membincang-bincang tentang apa saja yang ada di dalam BAAK. BAAK, serta pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa umum. Anggaplah di sini saya itu sebagai orang awam, sebagai orang yang tidak tahu. Saya akan mewakili beberapa pertanyaan dari netizen-netizen di luar sana Pak. Terlebih dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro ini. Oke, Bapak. Kalau mahasiswa baru nih, baru bergabung di UM Metro ini, ada yang namanya Masa Ta'aruf atau Mas Tama. Itu sebenarnya wajib nggak sih Pak untuk kita ikutin? Mas Tama, ya. Mas Tama itu adalah Masa Ta'aruf mahasiswa ya. Jadi untuk mahasiswa baru yang baru bergabung di kampus kita, di UM, memang ada kegiatan yang namanya Mas Tama. Kalau di perguruan tinggi lain, itu namanya PKKMB ya. PKKMB. Ya, jadi apa namanya? Ada namanya aturan yang memang diturunkan dari kementerian terkait dengan prospek kalau di sekolah ya. Kalau di tempat kita kan disebutnya Mas Tama. Yaitu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Kalau di istilah lain, di perguruan tinggi lain seperti itu. Tapi kalau di tempat kita, itu disebutnya Mas Tama. Karena memang sudah di perguruan tinggi Mamadiah memang harus dilaksanakan. Karena itu pintu masuknya, mahasiswa baru menjadi mahasiswa di kampus kita. Begitu Pak. Jadi dari kampus itu harus wajib menyediakan acara itu. Dari kita mahasiswa harus ikut di acara Mas Tama itu. Berarti sama-sama wajib lah kita. Iya, wajib Mas. Oke Pak, kebetulan nih nyambung dari pertanyaan sebelumnya. Jadi sertifikat Mas Tama itu kenapa sekarang gak bisa diunduh Pak? Gak bisa diunduh dan apakah itu berpengaruh bagi kita mahasiswa? Mohon tanggapannya nih Pak. Untuk sertifikat Mas Tama atau seadah ya istilahnya dikenalnya. Jadi itu memang wajib untuk prasarat ketika mahasiswa itu nanti menjelang selesai atau menjelang Yudisium. Jadi ada prasarat yang harus dipenuhi. Satu di antaranya adalah sertifikat Mas Tama. Terus gimana seandainya kalau sertifikat itu tidak bisa diunduh? Kita diberlakukan sertifikat Mas Tama secara online itu kan belum lama ya Mas. Dari tahun akademik 2020 kalau gak salah atau 2019 itu sudah mulai diunduh. Sebelumnya kita cetak manual. Terus berikutnya kenapa tidak bisa diunduh? Itu kemungkinan saat pembekalan Mas Tama atau saat Mas Tama mahasiswa itu gak ngisi daftar hadir di Google Form. Jadi tidak terekod mahasiswa itu ikut pembekalan ataupun ikut proses Mas Tama dari awal sampai akhir. Sehingga mahasiswa gak bisa mengunduh atau mendownload secara mandiri sertifikat Mas Tama itu. Terus solusinya ketika sertifikat Mas Tama itu memang tidak bisa diunduh atau memang tidak ada bukti fisik. Dari tingkat fakultas itu bisa membuatkan surat keterangan ya bahwa mahasiswa itu sudah mengikuti kegiatan Mas Tama. Ya jadi itu kenapa harus ada dan kalaupun harus gak ada gimana sosialnya ya seperti itu Mas. Oh gitu jadi pihak kampus juga ngasih solusi. Solusi ya. Solusi bagi mahasiswa yang belum dapat ataupun ada kehilangan. Ya betul. Dari sertifikat Mas Tama. Jadi buat teman-teman yang semisal belum sempat download ataupun sertifikatnya hilang bisa langsung ke BAK Pak ya? Lebih tepatnya bukan ke BAK tapi ke masing-masing fakultas. Masing-masing fakultas. Nanti dengan permohonan yang bersangkutan bisa bersurat ke Dekanat untuk membuatkan keterangan bahwa mahasiswa ini, prodi ini sudah mengikuti kegiatan Mas Tama di tahun angkatan waktu mahasiswa dimasuk. Sebagai pengganti sertifikat Mas Tama yang hilang atau yang memang tidak bisa di-download gitu ya. Oke oke jadi gitu ya teman-teman. Oke Pak, mahasiswa kan biasanya diminta untuk entry KRS nih. Maksud dari entry KRS itu apa sih Pak? Mungkin calon-calon mahasiswa baru di luar sana belum mengenal istilah entry. Yang kita tahu entry ini adalah enter ya artinya masuk. Mohon penjelasannya Pak. Ya terkait dengan entry KRS atau entry rencana studi. Jadi kalau dulu di sekolah kita kan nyusun jadwal pelajaran ya. Ya sama. Tapi kita di akademik, di perguruan tinggi. Perguruan tinggi punya masing-masing kebebasan untuk merekam atau merekon rencana studi mahasiswa. Jadi entry KRS itu adalah entry mata kuliah mahasiswa yang akan dilakukan di semester tertentu. Jadi artinya mereka menyusun rencana studi entry itu ya. Ya enter tadi itu ya masukkan. Masukkan. Masukkan rencana studi yang akan dijalankan di semester ya. Di semester tertentu. Bisa di semester ganjil atau di semester genap. Yang memang itu harus dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Karena khawatir kalau tidak dilakukan sendiri nanti khawatir terjadi kesalahan. Jadi itu ya teman-teman. Entry itu memasukkan rencana studi yang akan kita jalanin di semester baru. Semisal semester 1, semester 2 kita harus entry KRS kita masing-masing. Ya. Biar enggak terjadi kekeliruan. Oke Pak. Sebenarnya kan maksimal SKS yang bisa diambil mahasiswa itu berapa sih? Karena kita kan dengar isu yang berseliuran nih. Di antara mahasiswa-mahasiswa. Kalau Maba itu maksimal 20. Tapi kalau seniornya kok bisa sampai 24 gitu. Gimana itu Pak? Untuk maksimal SKS itu memang sudah ada ketentuan ya. Jadi kalau memang mahasiswa itu IP semesternya mencukupi. Bisa ngambil maksimal 24 SKS. Kalau mahasiswa baru itu kan tergantung paket mata kuliah. Yang disediakan di masing-masing prodi. Jadi sama-sama semester 1 tapi berbeda prodi. Paket mata kuliah yang disediakan tentunya kan berbeda. Misalkan prodi pendidikan ekonomi itu 20 SKS semester 1. Kemudian di prodi teknik mesin itu mungkin bisa 22 atau 24. Jadi kalau semester 1 itu memang paket. Semester 1 itu paket. Semester 2 paket. Tergantung program studi sebaran mata kuliahnya di semester 1 itu. Berapa SKS? Semester 2 SKS. Kemudian di semester 3-nya itu sudah mulai berdasarkan indik prestasi di semester sebelumnya. Jadi ngeliat IP semester. Kalau dia bisa 3,0 dia bisa ngambil maksimal 24 SKS. Karena memang sudah ada aturan. Minimalnya 12. Minimalnya 12. Maksimalnya 24. Jadi kalau lewat 24 enggak bisa. Enggak boleh. Karena sudah ada aturannya. Jadi dari semester 1 dan 2 itu masih ikut paket ya pak ya. Paket. Dari prodi masing-masing. Iya. Dari prodi masing-masing. Dan di semester 3 itu dilihat dari 2 semester sebelumnya. Gitu ya pak ya. Iya dia ngeliat IP capaian indik prestasi semesternya. Iya. Di semester sebelumnya. Semester sebelumnya. Jadi mentok ke 24 SKS. Iya. Seminimalnya itu cuma 12 SKS. 12 SKS. Oke. Oke nih pak. Kadang kan ada kendala nih. Kita tuh enggak bisa entry. Padahal sudah melakukan pembayaran. Di siakat kan. Gimana prosedur yang harus dilakukan pak. Saat kita tidak bisa entry tersebut. Iya. Ketika mahasiswa mengalami kendala tidak bisa entry rencana studi. Itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama mahasiswa itu memang belum melakukan registrasi awal semester. Jadi memang betul-betul belum melakukan pembayaran daftar ulang. Satu itu. Kemudian yang kedua. Sudah bayar. Tapi tidak bisa melakukan entry KRS. Iya. Jadi kita unit terkaitnya di bagian keuangan. Yang bisa membaca atau melunaskan secara sistem. Sehingga mahasiswa tersebut bisa melakukan entry. Jadi kita ada unit terkait di bidro administrasi keuangan. Itu di bagian keuangan. Yang bisa mensinkronkan antara bukti fisik dia yang sudah bayar. Dengan sistem. Sehingga mahasiswa itu bisa melakukan entry mata kuliah. Seperti itu. Berarti kita tuh semisal tidak bisa entry. Jadi Pak kita harus hubungin biro administrasi keuangan. Gimana solusinya. Baru kita bisa entry ke KRS. Ya seperti itu. Setelah uas nih. Semisal nilainya belum keluar. Itu solusinya tuh gimana Pak? Solusi. Ketika nilai itu tidak keluar. Jadi ada beberapa kendala. Misalkan ya di mahasiswa itu kok nilai uasnya gak keluar. Sebetulnya penilaian perkulihan itu kan tidak hanya di akhir semester. Ada tugas. Ada kuis. Ada ujian akhir semester. Ketika nilainya itu tidak keluar itu tidak berarti mahasiswa itu tidak melakukan proses perkuliahan. Ya mungkin ada terkendala pertama biasanya ya. Dari dosen memang beberapa mata kuliah memang belum masuk. Belum di store ke BAK sehingga belum bisa diproses. Satu. Kemudian yang kedua. Mahasiswa belum melakukan pemenuhan komponen penilaian. Dia ikut uas tapi dia ada kekurangan di misalnya tugas yang belum dipenuhi. Sehingganya dosen belum mengeluarkan nilai. Ya belum mengeluarkan nilai ya. Bukan tidak keluar. Tapi karena ada komponen penilaian yang belum cukup sehingganya nilai itu tidak dikeluarkan. Kemudian yang ketiga. Memang mahasiswa ini ada kesalahan akademik atau ada semisal sanksi akademik dari dosen. Sehingganya misalkan melakukan pelanggaran tertentu. Sehingganya oleh dosen memang dianggap mahasiswa ini tidak berhak untuk mendapatkan nilai. Kan ada. Karena ada catatan tertentu dari dosen. Sehingganya mahasiswa tidak keluar nilainya. Nah kalau yang seperti itu tidak keluar sama sekali. Ya menghubungi dosen. Solusinya menghubungi dosen. Kenapa? Ada kesalahan apa? Sehingganya tidak keluar. Ketika sudah nilainya itu sudah dikeluarkan oleh dosen secara manual. Nanti dari mahasiswa bisa secara administratif melaporkan di pelayanan kami di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan. Seperti itu. Seperti itu Pak. Itu tadi ada tiga kemungkinan. Misal nilai kita tidak keluar setelah UAS. Yang pertama itu dosen yang kemungkinan belum menyetor. Menyetor nilai. Yang kedua itu ada. Komponen penilaian yang belum terpenuhi. Atau misalkan ada tugas-tugas yang belum diselesaikan. Ketiga, mahasiswa ini memang ada sedikit trouble. Ada sedikit catatan dari dosen. Sehingga memang nilainya itu tidak dikeluarkan dan harus mengulang di semester berikutnya. Jadi seperti itu. Oke. Ada juga nih Pak alumni yang nanya. Kenapa data mereka itu tidak muncul di PDDT atau akreditasi prodi mereka tidak muncul di BAN PT? Siap. Jadi terkait dengan PDDT ya, pangkalan data pendidikan tinggi. Kita memang wajib lapor di pendidikan tinggi itu dimulai tahun ya. Tolong dicatat dimulai tahun 2003-2004. Itu awal sekali untuk pelaporan ke pangkalan data. Yang sebelumnya pangkalan data itu belum berbangun secara sistem. Sehingga sangat mungkin bagi alumni yang sebelum di tahun itu tidak terbaca sama sekali di pangkalan data. Yang alumni-alumni sebelum tahun wajib lapor, otomatis tidak muncul di PDDT. Ya, jadi 2003-2004 itu awal sekali untuk pelaporan di pangkalan data. Kemudian gimana kalau tidak muncul? Nah, tidak muncul itu ya itu tadi mungkinan kita lihat tahun kelulusannya atau tahun awal pelaporannya. Kalau memang di tahun sebelum awal wajib pelaporan ya otomatis tidak muncul. Kalau yang tahun berikutnya yang wajib lapor kalau memang tidak sepertinya di tempat kita di UM Metro ini sangat kecil. Tidak terdata di pangkalan data. Tapi kalau kemudian ada kesalahan itu mungkin, sangat mungkin ya. Misalkan terjadi kesalahan data pokok. Data pokok itu seperti nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian nama orang, nama ibu itu kan data pokok. Itu sangat mungkin terjadi kesalahan. Nah, terjadi kesalahan itu gimana solusinya? Di peraturan juga sudah ditentukan tentang prosedur perubahan data mahasiswa. Di mana ketika mahasiswa itu menemui kendala, terjadi kesalahan nama, mestinya namanya Doni. Kemudian di pangkalan data itu namanya Dona, itu kan data pokok ya. Jadi harus melampirkan beberapa persyaratan yang memang harus kita upload secara sistem. Jadi ada beberapa perubahan data. Yang pertama itu ada nomor induk, kemudian ada nama mahasiswa, nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, dan beberapa yang lain. Yang itu harus dibuktikan dengan data pendukung, seperti ijasa, transkip, kemudian akte lahir, dan beberapa dokumen pendukung yang harus dilengkapi. Seperti itu mas. Berarti untuk orang-orang yang tidak muncul datanya, itu dilihat tahun kelulusan dan tahun pendaftaran mahasiswa ini. Jadi, misalnya yang lulusnya di bawah 2003-2004, bisa dipastikan namanya tidak muncul ya Pak? Karena sebelum pendaftaran, tapi yang di atas 2003 atau 2004 itu, dipastikan ada namanya. Dan sangat kecil kemungkinan nama itu tidak ada. Dan di kita ada dua kementerian yang menaungi kita, yaitu di Kementerian Pendidikan Tinggi dan di Kementerian Agama. Fakultas yang di Perguruan Tinggi Agama Islam, itu kan dua kementerian yang menaungi. Di Kementerian Agama itu malah dimulai tahun 2012, baru mulai terintegrasi. Artinya, banyak alumni yang dari Fakultas Agama Islam di tempat kita, dan semua perguruan tinggi yang di naungan Kementerian Agama, itu memang mulai masuknya 2012. Mulai masuk, terintegrasi ya. Terintegrasi dengan pangkalan data. Seperti itu mas. Begitu, jadi yang di bawah naungan Kementerian Agama itu pendaftarannya baru tahun 2012. Ya, dimulai. Ini ada pertanyaan titipan nih dari netizen, Pak, yang ada di sekitaran rambus kita. Mungkin nggak sih masih ada pembuatan ijasa palsu? Pembuatan ijasa palsu ya? Jadi kalau pembuatan ijasa palsu itu kan berarti kan bukan perguruan tinggi yang mengeluarkan. Kalau ijasanya itu palsu. Kalau pemalsuan ijasa sangat mungkin. Pemalsuan ijasa sangat mungkin. Karena kan banyak yang di luar sana ada memang jasa-jasa yang untuk ijasa palsu. Tapi kalau di tempat kita, insya Allah tidak ada ijasa palsu. Apalagi kita sudah mulai integrasi dengan penomoran ijasa nasional. Dimana nomor ijasa itu didapat dari sistem yang terakumulasi dari rencana studi mahasiswa dari semester 1 sampai semester akhir. Jadi kalau di SKS-nya itu tidak terpenuhi secara sistem, ya tidak dapat nomor ijasa nasional. Artinya kalau pertanyaannya ijasa palsu, sepertinya sangat tidak mungkin. Karena sudah terintegrasi secara sistem di penomoran ijasa nasional. Tapi kalau pemalsuan ijasa, ya itu oknum ya, mungkin ada, tapi tidak di tempat kita. Kalau pemalsuan. Tapi kalau secara administratif, secara sistem, kebutuhan sistem tercukupi, kita bisa dapat nomor ijasa nasional, sangat tidak mungkin ijasa itu bisa dipalsukan. Seperti itu, karena ada unique nomor yang melekat di ijasa. Berarti itu pemalsuan ijasa itu tidak terdaftar? Iya. Nama kita tidak terdaftar? Kalau betul pemalsuan tidak terdaftar, karena sekali lagi semua data itu terintegrasi dengan pangkalan data. Kalau buat ijasa yang salah atau keliru, atau bahkan tidak benar sama sekali, ketika dicek di sistem PDDT, ketahuan dia ijasa salah, ya tidak bisa. Makanya dia ada verval, verifikasi ijasa. Alumni kan ketika ada kepentingan secara administrasi, di dinas, kemudian atau di sekolah, pasti dia ada namanya verval. Oke, berarti ada ijasa yang salah. Misalkan salah data nama ataupun tempat tanggal lahir, itu pun bermasalah. Apalagi yang palsu, gitu ya Pak ya. Apalagi yang palsu. Oke, ini Pak ada pertanyaan terakhir dari salah satu mahasiswa fisioterapi kita. Iya. Pak, kenapa wisuda cuma sekali? Saya D3 fisioterapi, jadi harus menunggu satu tahun lagi buat wisuda. Mohon tangkapannya nih Pak. Ya, terkait dengan wisuda. Ya, wisuda itu kan memang secara kalender akademik memang sudah teragenda. Artinya secara kelembagaan memang sudah dianggindakan kapan kita akan melaksanakan wisuda. Wisuda itu kan sebenarnya proses apa ya? Proses apa namanya? Seremonial ya. Seremonial. Tapi secara akademik mereka sudah di judisium. Yang sudah berak menerima ijasa ketika mereka sudah di judisium. Kemudian pertanyaannya kenapa ada pertanyaan tadi apa? Kenapa harus menunggu satu tahun? Satu tahun ya. Untuk wisuda kenapa harus satu tahun ya? Secara kalender akademik memang sudah terjadwal di bulan November bareng dengan Milan. Kemudian di kalender akademik juga sudah muncul sebenarnya untuk wisuda itu dua kali. Jadi ada dua waktu sebenarnya yang di kalender akademik juga sudah muncul. Dua kali prosesi pewisudaan. Ketika memang jumlah peserta yang di judisium itu memang belum cukup untuk di wisuda. Maka wisudanya cukup dilakukan sekali di bulan November berbarengan dengan Milat UM Metro. Ya seperti itu masih terangannya. Oh berarti itu jadwal wisuda ini dijadikan dua sebenarnya Pak ya? Ya secara kalender akademik memang sudah ada. Tapi secara jumlah, kalau misalkan di wisuda dua kali yang wisuda pertama itu jumlahnya sendiri kan sangat tidak proporsional. Maka wisudanya itu dilaksanakan sekali di bulan November berbarengan dengan Milat UM Metro. Jadi bisa dilakukan dua kali kalau itu pun jumlah dari wisudawan atau wisudawatinya tercukupi ya Pak ya? Tapi tercukupi ya tercukupi jumlahnya. Ketika jumlahnya itu memang sangat tidak proporsional atau kurang atau cuma sedikit kan tidak mungkin dilaksanakan wisuda. Maka wisudanya dilaksanakan di Milat UM. Iya. Berbarengan dengan Milat UM Metro. Tapi secara akademik ketika mereka sudah judisium, pintu masuknya kan sebenarnya di judisiumnya Mas. Masya itu dinyatakan lulus itu kan di judisium ketika dia sudah. Di vonis lulusnya. Iya. Dinyatakan lulus itu ketika dia sudah di judisium. Kalau memang secara administrasi akademik secara keuangan dia sudah cukup ya daftar judisium. Nanti ya daftar judisium kemudian kita proses. Kita pesen nomor ijazah nasional secara sistem. Kemudian kita buat SK pelaksanaannya di fakultas pelaksanaan judisium. Seperti yang sekarang dilaksanakan hari ini kita ada judisium satu ya. Di tahun 2024. Artinya untuk lulus sebenarnya tidak harus menunggu sudah. Tapi ketika memang secara administrasi akademik dan keuangan sudah cukup, daftar judisium. Nanti judisium dia dapat ijazah, dia dapat transkrip. Selesai dia bisa ikut kegiatan berikutnya. Misalkan ikut seleksi apalah misalkan di CPNS atau di usaha-usaha lain atau di mana. Jadi tidak harus menunggu di wisuda. Berarti itu wisuda itu cuma acara seremoninya aja ya Pak ya. Seremoninya, betul. Penentu lulusnya itu ya di judisium itu. Kita lulusnya itu di judisium itu. Berarti selesai judisium kita bisa kerja. Ijazah itu bisa langsung dipakai. Oke, baik sih VK YM Metro. Tadi itu bincang-bincang kita bersama Bapak Widi Wikanto. Jadi kesimpulannya, pada obrolan yang sudah kita lakukan pada siang hari ini, setiap ada apapun masalah di perkuliahan, bisa kita cari jalan keluarnya. Yang pertama kita hubungi dari Kaprodi. Kaprodi bisa naikkan ke Dekan, baru Dekan bisa naik ke BAK. Dan di situ semoga ada jalan keluarnya ya Pak ya. Bisa ada, dicarikan solusinya. Lebih tepatnya di Biro Administrasi Akademik dan Rumah Siswaan. B-A-A-K. Ya, unit terkaitnya Biro Administrasi Keuangan. Seperti itu Mas. Oke, seperti itu Pak ya. Jangan salah lagi. Antara B-A-K dan B-A-A-K. Yes. A-nya satu sama A-nya dua. Betul banget. Oke, baik si Vika UEMetro. Sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya dengan topik-topik yang berbeda, menarik, dan inspiratif. Saya Hakia Lakim. Pamit udur diri. Sampai jumpa di UEMetro Podcast. Podcastnya UEMetro. Dadah. 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 Dadah.